Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemisah Rafa TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial dari kami yang menyajikan berbagai macam informasi seputar bulan suci Ramadan disajikan secara hangat dan santai bersama kurma kuliah Ramadan Pemisah pada kuliah Ramadan hari ini saya Siti Muka Roma yang akan berbincang seputar menggali hikmah di balik ujian tentunya bersama narasumber yang sangat kami hormati yaitu Bapak Dr. Komaruddin MSI Pemisah telah hadir bersama kita orang yang tentunya tak asing lagi bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang karena beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Da'wah UIN Raden Fatah Palembang serta tepat untuk kita ajak hari ini membahas mengenai menggali hikmah di balik ujian Allah langsung saja Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullah apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik sebelum kita ke tema pada hari ini Pak bagaimana puasanya hari ini Pak? Alhamdulillah baik sampai hari ini hari ke 7 ya? ya ke 7 baik sehat meskipun kurang tidur karena malam ada yang nelfon kalau boleh tahu nih Pak kegiatan Bapak selama bulan suci Ramadan ini apa Pak? oh saya Ramadan ya pagi ngantor sampai jam 3 setelah itu ya pulang persiapan prepare tilawah ya kemudian malam apa itu tarawih kemudian ya sebelum pulang tilawah lagi di medjir sama masyarakat pagi sampai waktu apa itu waktu istra ya tilawah lagi gitu insyaAllah masih ini petintilawah ya Bapak? ya harus itu ini masih tetap ngajar ya Pak? Alhamdulillah ngajar meskipun sebagian mahasiswa minta online oke terkait kita masukin materi ini Pak terkait itu terkait dibalik ujian yang diberikan kepada Allah mengapa Allah memberikan ujian kepada manusia dan kenapa Allah memberikan ujian itu berbeda-beda Pak kepada umat manusia ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya kulu untuk mengatakan Amanna kami telah beriman wahumlah yuftanun sedang mereka tidak diuji jadi ujian itu sebuah kemestian karena di ayat selanjutnya ayat 3 maka dengan ujian nanti akan diketahui siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta siapa yang hijak-hijak iman siapa yang hijak-hijak puasa siapa yang benar puasa puasa ini salah satu ujian keimanan karena kalau orang tidak menar imannya misalnya dusta mengaku kalau bersama orang beriman dia beriman kemudian kalau bertemu dengan teman-temannya inna ma'akum kami bersamamu maka dia bisa jadi pura-pura di depan kita berpuasa sebalik itu dia tidak berpuasa sungguhnya ini sebuah kemestian orang diuji keimanannya untuk mengetahui kadarnya jadi besi itu sama-sama logam ya logam itu logam besi berapa harganya perak berapa harganya emas berapa harganya kan masing-masing sama-sama logam tetapi ada nilainya kemudian mengapa setiap orang ujiannya berbeda dalam sebuah adis dikatakan bahwa setiap orang itu ada ujiannya ujian yang terberat itu adalah ujiannya para nabi kemudian yang berikutnya ujiannya Alhamdulillah yang soleh kemudian ujiannya orang-orang yang terkenal yang ngetop pesohor kalau kita sekarang ya celebrity atau ya orang-orang yang punya jabatan surat-surat sekalian mengapa berat ya pepatah kita ini pepatah ini biasanya empirik ya pengalaman orang-orang tua dua laki itu pengalaman nenek moyang kita dulu bahwa apa itu berlayar itu semakin ketengah semakin besar ombaknya kelapa itu semakin tinggi semakin apa besar goncangan anginnya jadi setiap kita setiap fase itu pasti ada ujian yang berbeda orang-orang nabi ujiannya mungkin kita tidak sanggup melewati ujian para nabi kan nabi Muhammad misalnya dilahirkan dalam keadaan anak yatim kemudian umur enam atau lima tahun biatu kan yatim biatu jadi kemudian ya melewati fase-fase berat orang-orang soleh diuji dengan ujian-ujian yang yang tidak ringan dan bahkan misalnya kalau kita melihat diwayatnya Imam Shafi'i itu dari keturunannya memang keturunan orang-orang yang teruji misalnya ayahnya itu untuk mendapatkan ibunya itu ayahnya orang soleh untuk mendapatkan seorang istri yang soleh itu juga luar biasa ujiannya misalnya beliau diceritakan menemukan mungkin apel atau buah di aliran sungai ya buah yang hanyut saja dimakan tapi setelah itu dia ingat ya ini tadi milik siapa buah ini dia takut tidak diridokan takut makanan ini mengandung satu bukan makanannya yang tidak bagus tapi cara ini makanan siapa ya kok nemu saja maka ditelusuri karena menyesal ditelusuri aliran sungai dan sampai kira-kira buah ini jatuh dari batang ini maka dia minta ridho minta ridho ke pemiliknya tapi tidak gampang boleh tapi ada syaratnya syaratnya apa kamu harus mengabdi kepada aku dua tahun sudah abdi apa lagi ternyata tidak cukup kamu harus menikah dengan anakku yang putah tuli dan disubung disanggupi demi ridho orang tapi kemudian setelah dinikahkan ternyata anaknya yang cantik solehah dan sempurna tidak ada cacat maksudnya adalah tuli dari mendengar hal-hal maksiat buta tidak pernah melihat kemaksiatan rumpuh dalam mengertian tidak melangkah kakinya ke dalam hal-hal yang maksiat dari situ lahirnya ulama yang soleh sekelas imam syafi'i jadi ujian itu juga nanti akan menunjukkan terajat seperti yang kita ketahui nih pak bahwa ujian itu membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang sebagai individu nah bagaimana cara kita sebagai umat untuk menghadapi ujian dari Allah sebenar ta'ala dalam sebuah hadis yang lain dikatakan ajaban li amril mu'min keadaan seorang mu'min itu sangat menakjubkan dan tidak dicumpai keadaan yang menakjubkan ini di apa itu di luar orang mu'min baik itu orang kafir maupun orang munafik apa itu ketika dia ditimpah diberikan kebaikan nikmat kesehatan dia bersyukur dan itu baik baginya dan ketika dia ditimpah kesusahan kesempitan dia bersabar jadi seorang mu'min itu memang seperti itu ya everything good semua keadaan bagi seorang mu'min adalah baik kalau dia diberikan nikmat kebaikan dia dia kesempatan untuk bersyukur kalau engkau bersyukur aku tambah nikmat tapi kalau dia diberikan ujian berupa kesempitan karena sungguhnya kelapangan itu juga ujian kesempitan juga sama-sama ujian sehingga ketika disebutkan jadi orang-orang yang bertakwa itu misalnya orang-orang yang bertakwa yang penghuni surga itu diantaranya adalah nanti orang yang berinfak di kalalapang dan sempit jadi di kalalapang dia berinfak di kalalsempit berinfak karena sungguhnya kecintaan manusia pada harta itu memang sudah tertanam dalam jiwanya dalam Al-Quran misalnya masih di surat Ali Imran dikatakan dan seterusnya itu tetapi yang bisa mengendalikan kecintaan pada harta pada anak pada istri wanita maksudnya adalah istri itu adalah iman imannya itu yang bisa mengendalikan maka seorang mu'min mengajaknya seperti itu jadi dia ya everything is good jadi nikmat tadi juga ujian pak ya nikmatnya ujian nikmat itu ujian bahkan ada banyak orang yang apa itu lolos diuji dengan kesusahan hidup rengkau kata kita ya dia ketika berkeluarga misalnya masa-masa sulit ekonomi sulit tinggal di rumah kontraan dia baik-baik saja tetapi ketika diberikan kenilmatan harta terus bertambah jabatan terus naik kemuliaan jadi anggota di MR dia malah diuji apa itu kenilmatan dia malah gak lolos banyak kan orang akhirnya berujung ke penjara rumah tangganya berantakan itu juga justru ujian apa itu challenge berupa kenilmatan itu sering orang tidak lolos ketika diuji kekurangan dia bisa bertahan tapi ketika diuji kelimpahannya amat dia malah terlena masih berbincang seputar tema hari ini Pak apa hikmah yang dapat kita ambil dari setiap ujian yang Allah kasih kepada kita banyak ya hikmah yang bisa kita ambil tetapi sungguhnya diantaranya ketika kita menerima ujian itu sungguhnya Allah itu ingin menaikkan grid kita seperti kita Anda misalnya setiap selesai perkuliahan satu semester kalian akan ikut UTS UAS ya maka kalian akan mendapat nilai nilainya A, B, C atau D atau bahkan E karena tidak menerima syarat jadi ketika kita ingin tahu itu ada ukurannya itu berupa ujian maka di dalam Al-Quran itu misalnya ketika Allah menyuruh kita berlapang-lapang dalam majlis Ya ayuhal ladhina amanu idha kialakum tafassahu fil majalis fapsahu yapsahillahu lakum wa idha kilang susu fangzuzu ya rfa'illahu ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darujat ya baik orang yang beriman kalau diperintahkan kepadamu lagi duduk ini nyaman di majlis suruh berdiri kemudian duduk barang-barang yang baru datang supaya dapat tempat semua kan itu kenyamanan masa apa sudah nyaman disuruh berdiri sudah enak duduk di kursi misalnya kursi anggota dewan kursi jabatan suruh turun dulu di uji lagi maka kalau kita lolos itu semua Allah mengatakan ya rfa'illahu ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darujat Allah akan mengangkat Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman jadi ilmu dan iman ingat dalam islam itu selalu amanu wa'amilu salihat disini ilmu dan beriman maka orang yang berilmu dan ilmu disertai iman ketika iman itu menyangkut iman maka iman itu juga satu paket dengan amanu salihat jadi orang yang beriman orang yang berilmu orang yang beramah salih maka Allah akan pasti mengangkat derajatnya kan kata bapak tadi itu ujian itu bisa mengangkat derajat seseorang bagaimana ujian atau syoban itu dapat meningkatkan derajat dan mertabat seseorang pak iya banyak ya bahkan ketika misalnya di hadis ul-ifqiyah di surat an-nur ayat 11 dan seterusnya itu ketika Aisah ditempah isu ya sekarang mungkin hok lah hok ya hanku sudah ada ternyata zaman dahulu hadis jadi ketika Aisah ketinggalan kafilah ketika ikut nabi dalam sebuah perjalanan kemudian Aisah itu mencari satu barangnya ketinggalan kemudian dibantu oleh sahabat dan kemudian naik ontah sahabat itu sehingga ketinggalan diisukan bahwa ada main ada main maka apa kemudian nabi juga gak enak kan akhirnya didiamkan terus akhirnya turun ayat yang mengklarifikasi mengklarifikasi bahwa apa itu Aisah itu bersih suci umhatul mu'min umhatul mu'minin Aisah radiyallahu suci maka disitu sebenarnya ketika kita lolos dari ujian dari isu-isu yang tidak sedap kadang-kadang itu juga Allah ingin menaikkan derajatnya nah ini yang salah ini diteorikan dibuat ilmu oleh orang pansos kan panjat sosial buat event buat apa misalnya ya nguji orang kemudian di youtube kan rating youtube itu setiarinya sudah ada Aisah akhirnya clear kan namanya orang sekarang kan gitu buat apa rekayasa apa kemudian supaya terkenal fair apa kemudian cuman cuman ingin ngetop doang itu bapak ta'arab kan kalau ingin ngetop ya apa kencing izam-zam artinya biar diamuk semua orang lah itu kan terkenal tapi kalau Allah menguji kita pasti dinaikkan derajatnya kalau kita lolos karena apa itu tidak ada yang tidak ada yang tidak di uji oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah baiklah bapak setelah kita tadi sudah banyak sekali mengupas secara rinci tema pada hari ini dengan semangat dan informatif tentunya boleh ni untuk yang terakhir sebelumnya kami tutup perbincangkan hari ini untuk bapak bisa berbagi tips dan trik kepada mahasiswa windraden patah dapat belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya di masa depan agar kita dapat menemukan hikmah di dalamnya ya namanya hikmah itu selalu datangnya belakangannya kalau hikmah datangnya duluan kita tidak pernah belajar maka sesungguhnya ketika anda misalnya mendapat nilai misalnya taruhlah kurang bagus dari saya sebaiknya anda tidak minta pengampunan minta pak tolong pak sudah ada yang datangin misalnya pak nilai saya ini yang biasa apa masalahnya ya kalau kita selalu dimaafkan jadi memaafkan itu bisa jadi membunuh kita membunuh kreativitas kita kita akhirnya manja jadi maka ketika ada kesalahan itu hukuman itu sesungguhnya adalah bagian dari pemenahan maka prinsip misalnya di pengadilan umum ketika orang dipenjarakan itu penghukuman itu bukan untuk membalas tetapi orang itu supaya mau belajar kesalahan kalau orang misalnya ingin nilainya bagus kemudian meminta merengkep memasukkan dia tidak akan pernah belajar kalau tidak diberikan punishment atau hukuman maka sesungguhnya ketika menjalani liku-liku kehidupan tantangan itu harap diselesaikan dengan cara yang benar yang prosedurnya yang benar karena dalam Islam itu tujuan yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik tidak ada kesuksesan itu yang instan yang ada cuma instan tapi kalau setiap orang kalian misalnya saya melihat ketika sekarang jadi dosen saya dulu waktu kuliah seperti apa meskipun saya tidak ingin membanding-bandingkan zaman saya tentu yang punya motor tidak banyak saya pakai sepeda cari biaya kuliah saya kerja sebagai marbot PM bukan Perdana Menteri penunggu masjid seperti itu kan susahnya tapi tidak ingin sambandingkan tetapi sungguhnya challenge seperti itu justru membuat saya tanggung ya sesaja gitu jadi kalau orang susah itu apa susah aja eksis masa ketika depan tidak eksis jadi sesungguhnya kesulitan bagian dari dinamika kehidupan kalau orang tidak pernah merasakan kesulitan ya dia tidak bisa eksis dengan sesungguhnya suatu saat ada kerapuhan dalam jiwanya jadi ujian tadi itu ada dua jenis jadi yang pertama itu apabila ia diberi kenikmatan dia bersyukur dan yang kedua itu apabila ia diberi kesusahan ia masih bersabar terima kasih kepada Bapak Dr. Komarudin MSI yang telah berkenan hadir dan menemani kami dalam kuliah rambatan hari ini dan semoga apa yang diberikan oleh Bapak tadi bisa diterima oleh pemirsa di rumah dan kami juga berterima kasih kepada pemirsa Setia Rapat TV yang telah mengikuti kami dari awal hingga akhir dan tetap semangat dalam menjalankan puasa mari kita menjalankan puasa dengan penuh hikmat dan penuh ketulusan agar kita dapat mencapai keriduan serta syafalat dari Allah saya Siti Mukaroma dan Kuri yang bertugas pamit udur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!